Halo people with the spirit of learning, pada kali ini kita akan fokus mempersiapkan beberapa tools yang kita butuhkan selama proses development pada website online donation disini kita akan menggunakan bahasa pemograman PHP jadi kalian perlu install dulu pada laptop atau komputer kalian saya saat ini menggunakan versi 8.3 oke jadi udah versi terakhir seperti ini jadi kalian perlu install terlebih dahulu apabila kalian belum menginstall PHP pada laptop kalian dan selanjutnya kita membutuhkan komposer jadi komposer ini akan berperan sebagai pembantu kita untuk menambahkan beberapa package yang akan kita butuhkan nantinya contohnya misalnya nanti kita ingin bikin proyek Laravel terbaru atau kita ingin menambahkan package lain pada proyek tersebut jadi kita tidak perlu download package-nya secara manual ya copy paste kodingannya pada proyek Laravel kita itu gak perlu kita cukup menggunakan komposer menjalankan beberapa command nanti dia akan langsung memasangkan package tersebut ya dipasang kepada proyek Laravel kita sehingga bisa menghemat waktu dan kita juga gak perlu ribet-ribet lah intinya seperti itu jadi kalian perlu install komposer juga oke dan selanjutnya kita membutuhkan node.js tapi disini kita tidak akan menggunakan node.js ya secara kodingan seperti ini bukan kita hanya membutuhkan npm karena nanti Laravel ini sudah include vt vt itu yang akan membantu frontend di proyek Laravel seperti xtml dan juga css untuk melakukan ini ya melakukan proses seperti compiling gitu jadi nanti website kita akan dibungkus vt dan sedangkan untuk menjalankan vt kita membutuhkan npm jadi disini saya sudah melakukan install npm 10.5 dan untuk node-nya sendiri saya menggunakan v21 seperti ini jadi kalau kalian lihat disini menggunakan v21 sorry saya gak perlu download lagi ya jadi kalian download terus disini nanti kalau udah berhasil terinstall dia versinya 10.5 sama seperti ini oke nah selanjutnya kita membutuhkan antara mampi atau sampipi itu terserah kalian mungkin untuk kalian yang sudah pernah develop website sebelumnya terbiasa dengan sampipi tapi disini sebenarnya saya lebih sering menggunakan mampi ya mampi itu fungsinya sama dengan sampipi karena nanti kita membutuhkan server pada lokal kita pada komputer kita, pada laptop kita agar nanti proyek Laravel kita bisa terhubung dengan database dan itu kita akan menggunakan MySQL nah oleh karena itu kita membutuhkan mampi atau sampipi yang dimana mereka sudah membandel ya ada beberapa disini seperti pxp terus ada MySQL terus juga ada servernya antara Apache atau Nginx seperti itu nah sebenarnya kalau kalian sudah pernah pakai sampipi dan mau coba mampi itu boleh banget ya karena disini saya menggunakan mampi nah fungsinya itu nanti kita bisa install mampi terus kita klik web start seperti ini oke disini juga ada sudah include pxpMyAdmin dimana kita bisa melihat beberapa database pada server lokal kita dan disini nanti kita akan bikin database kita oke seperti ini ya jadi nanti kalian bisa pilih antara mampi atau sampipi mungkin tampilan yang kalian lihat pxpMyAdmin ini sama ya dengan sampipi ya jadi kalau kalian belum pernah coba mampi saya sarankan menggunakan mampi dan selanjutnya kita akan menggunakan dbeaver dbeaver ini perannya sebagai universal database tools jadi misalnya nih kalau kita pakai mampi dia kan sudah include pxpMyAdmin seperti ini ya tapi kenapa saya lebih memilih dbeaver karena ketika saya menggunakan dbeaver saya memiliki visual seperti ini jadi saya tahu data ini dimiliki oleh siapa seperti ini kalau kita menggunakan sampipi dan mampi disini gak ada paling cuma bagian desainer tuh kayak gini tuh ya jadi walaupun ada tapi uxnya tuh kurang bagus kalian lihat sendirilah bedain dengan dbeaver yang cukup bagus seperti ini oke mungkin ini harus dirapin satu-satu tapi saran saya lebih bagus perbanyak aja tools terbaru yang bisa kalian gunakan sehingga kedepannya kalau tools yang biasa kalian gunakan seperti sampipi atau mampi itu ada kendala nanti kalian bisa segera update kepada tools lainnya jadi perlu banyak cobain aja beberapa tools yang belum pernah kalian cobain seperti dbeaver ataupun mampi seperti ini oke oke selanjutnya kita sudah install pxp dan sebagainya disini saya mau menginformasikan bahwa kita akan menggunakan framework tambahan untuk php ya yaitu adalah Laravel Laravel ini sebuah framework artisan lah dimana benar-benar user friendly apalagi untuk pemula yang baru belajar bangun website udah belajar php sebelumnya dan ingin membuat website lebih cepat lagi lebih aman lagi lebih ringkas lagi codingannya nah kita bisa menggunakan framework Laravel ya jadi Laravel ini juga sudah digunakan oleh berbagai perusahaan besar karena sudah terpercaya dari segi security dari segi kemudahan dari segi media untuk kolaborasi antara programmer satu dengan programmer lainnya itu seperti itu lebih mudah ya terus juga di Laravel sudah menyediakan beberapa tools tambahan seperti breeze yang akan kita gunakan nanti untuk authentication terus juga kalau butuh bikin notifikasi bisa pakai web socket ya Laravel echo seperti ini terus kalau kita ingin bikin SPA ya single page application bisa menggunakan inersia seperti ini pokoknya Laravel itu sudah menyediakan banyak hal ya salah satunya adalah Laravel herd oke jadi Laravel herd ini kalau teman-teman nanti gak suka untuk install satu-satu seperti install composer install php install node.js dan sebagainya itu kalian bisa langsung menggunakan Laravel herd ya jadi disini kalau kalian lihat saya sudah install Laravel herd nah ketika dia bikin project nanti itu langsung seperti ini tinggal pilih aja ya jadi nanti kita akan demonstrasikan membuat project manual menggunakan composer atau ketika kita menggunakan Laravel herd oke dan mereka juga punya service banyak ya disini kita bisa install node.js install php terus bikin project Laravel terbaru itu lebih mudah lagi jadi gak perlu install satu-satu seperti sebelumnya oke nah balik lagi nanti kita akan menggunakan Laravel tapi kita mulai dari desain database dulu ya agar blueprint dari project itu lebih jelas lagi sehingga ke depannya kalau kita ada perbaikan atau ingin memperbesar projectnya itu kita punya petanya peta data karena kita akan menggunakan database ya kalau database berantakan nanti software atau project website kita juga bisa berantakan performance-nya kurang bagus seperti itu oke selanjutnya yang terakhir adalah kita membutuhkan sebuah code editor ini visual studio code yang sangat terkenal ya kalau kalian cari di google atau kalian cari developer lain pasti akan menggunakan yang namanya adalah visual studio code karena yang pertama ini gratis terus tersedia untuk macOS maupun windows dan beberapa operasi lainnya dan di VS Code ini telah tersedia untuk beberapa bahasa jadi kalau kalian ingin mengerjakan project Laravel dibantu dengan python sebagai backend tambahan atau javascript sebagai frontend itu bisa di dalam satu code editor dan enaknya di VS Code ini mereka sudah menyediakan beberapa extension tambahan misalnya kita ingin melakukan dokumentasi codingan kita di github nah ini bisa menggunakan git lens nanti juga kalau kita butuh AI buat bantu ngoding itu kita bisa menggunakan copilot seperti ini jadi banyak sekali extension yang bisa kita gunakan untuk membuat project website kita menjadi lebih baik lagi dan kita juga sebagai programmer lebih produktif ya gak terlalu sibuk tapi produktif seperti itu jadi akan dibantu oleh yang namanya visual studio code disini oke kalian bisa download aja sesuai dengan versi kalian masing-masing dan setelah itu nanti kita akan lanjutkan proses selanjutnya oke people with spirit of learning begitulah pembelajaran untuk kali ini jika kalian mengalami sebuah kendala dalam belajar mari kita diskusi langsung pada grup yang telah saya sediakan untuk kelas ini dan apabila kalian belum bergabung pada grup diskusi silahkan menghubungi pihak BWA untuk mengundang kalian kepada grup tersebut dan kita bisa mulai berdiskusi oke people with spirit of learning mari kita lanjutkan pembelajarannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih